Intro Kabit Umas Polda Metro Jaya, Kombes Poli Yusiri Yunus menjelaskan terkait perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba yang menimpa artis LL. Beliau mengatakan terdapat tersangka baru dalam kasus ini, yaitu EF alias FLO. Kabit Umas juga mengatakan bahwa LL akan ditempatkan di sel wanita, namun saat ini yang bersangkutan masih berada di sel khusus untuk dilakukan pengembangan oleh penyidik. Sampai dengan saat ini LL masih kita lakukan penahanan dan kita perdalaman. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa berkembang lagi satu orang tersangka inisial EF dan FLO. Yang bersangkutan masih kita dalami, kita lakukan pengerisaan, nanti akan saya sampaikan kelanjutan masalah di FLO. Untuk perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi seorang wanita dengan nama yang lama adalah MF menjadi AP. Ya, kita tahu ya Pak inisial gini ya. MF menjadi AP. Kemudian poin ketiga meminta kepada dinas kependudukan untuk merubah jenis kelamin termasuk akte kelahiran yang bersangkutan. Status jenis kelamin yang tadinya laki-laki menjadi perempuan dan nama berubah dari MF menjadi AP. Makanya kalau ditanyakan ke sel mana? Sel wanita. Tetapi sementara kami masih menempatkan yang bersangkutan di sel khusus untuk dikepunan masih dalam rangka penyidikan oleh Sat Nargoba Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!